Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis kali ini saya akan membuat masakan yaitu menunya panggang ikan bandeng ya bahan-bahannya yaitu dua buah ikan bandeng ya ini ikan bandengnya lumayan agak besar ya dua buah maaf ini teman-teman ini udah saya bumbuin ya soalnya udah saya rendam satu jam yang lalu ya ini bumbu-bumbunya yaitu 5 butir bawang putih 8 kemiri 1 ibu jari jahe 1 ibu jari kunyit 1 sendok makan garam 1 sendok makan dan kadu jamur ini udah saya boborin ke sini ya atau saya maaf udah saya balurin ya dan ini udah saya rendam ke sini selama satu jam yang lalu ya dan menu pendampingnya yaitu ini buat sambal gorengnya ya bahan-bahannya yaitu 25 cabai merah 15 rawit merah 3 bawang putih 6 bawang merah 2 bundel terasi 2 buah tomat bumbu ini nanti dihaluskan ya teman-teman ya terserah mau ditumbuk atau mau di blender ya ini dihaluskan semua ya termasuk tomatnya juga ya bumbu selanjutnya yaitu 30 gram gula merah setengah sendok makan garam setengah sendok makan kaldu jamur dan biasa untuk menu pendamping yang gak ketinggalan yaitu ini tempe goreng ya udah saya iris-iris tinggal digoreng udah dibumbuin dan ini tahu nanti digoreng juga ya teman-teman ya inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan ya Oh ya teman-teman jangan lupa ya subscribe comment dan tekan sana loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya terima kasih mari kita ikuti proses memasak dan memanggang ikan bandeng ya teman-teman ya oke ya hai Giri selamat menikmati 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 yuk kita ikuti proses memasak selanjutnya terima kasih selamat menikmati 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 ini sambal kecapnya yaitu irisan cabai mentah dengan bawang mentah dipersihin air lemon atau air jeruk nipis kalau ada jeruk limon juga gak masalah lebih wangi dan ini sayurannya ini daun kol ini timun ini kacang panjang inilah teman-teman hasil masak saya hari ini silahkan teman-teman untuk mencoba ya dijamin gak kecewa teman-teman kalau mau mencoba menu ini ya soalnya rasanya maknya sekali ya terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti tutorial masak saya hari ini ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh jautanya